Acara seminar ini dibuka langsung oleh Sekda Kota Jambi di Ruang Aula Kantor Inspektorat Kota Jambi. Kegiatan tersebut dapat dimulai dengan evaluasi jabatan dan evaluasi beban kerja pada seluruh SKPD untuk menetapkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan menjadi dasar untuk menentukan peringkat jabatan dan nilai jabatan. Dalam sambutannya, Sekda Kota Jambi Daru Pratomo mengatakan, kegiatan ini dilakukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah sebagai tindak lanjut dari agenda sosialisasi yang dilakukan Kemenpan dan RB. Kemudian melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif kepada pemerintah pusat untuk fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, Ketata laksanaan, SDM aparatur untuk mewujudkan visi reformasi birokrasi, yaitu terciptanya tetak lola pemerintahan yang bertaraf internasional. Sasaran BIMTEK ini untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur di lingkungan pemerintah Kota Jambi, kemudian tersusunnya hasil evaluasi jabatan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemkot. Sementara itu tujuan evaluasi jabatan adalah untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketata laksanaan, dan pengawasan kinerja.